Intro Halo selamat pagi Kita minum dulu ya Kalau pagi-pagi naiknya ngopi sambil ngerokok Oke jadi begini Jadi beberapa minggu yang lalu Banyak ya lumayan banyak ya teman-teman yang excited terhadap foto produk di rumah Dan hanya menggunakan handphone bagaimana caranya Jadi gak perlu bingung Jadi cuman kita bermain dengan kreativitas Jadi kreativitas ini memang agak-agak susah-susah gampang ya Kalau gak di asah, gak banyak kita lihat referensi dari foto-foto lain mungkin di internet, di google, di youtube, di instagram, di mana-mana gitu Jadi kita mungkin gak terlalu banyak referensi akhirnya gitu Jadi kita harus sering lihat foto-foto orang lain Nah ini khususnya entah itu buat fotografer atau bagi pelaku bisnis Jadi mungkin pelaku bisnis UMKM dari beberapa video saya sebelumnya sebenarnya saya pernah membuat video yang kurang lebih handir sama lah kayak ini Cuman ini berbeda kita hanya main di kreativitasnya aja Dan pastinya seperti video-video saya sebelumnya Jadi memang banyak yang kehabisan ide atau mungkin gak tau mau foto produknya seperti apa Sepertinya sangat gampang ya Sangat gampang asalkan kita tau foto itu nanti mau dibawa kemana istilahnya Ini konsepnya mau gimana nih gitu kan Nah apalagi dalam dunia digital sekarang Handphone atau smartphone itu sangat memudahkan kita untuk kita berkarya Atau kita menciptakan sebuah foto yang bagus, yang menarik Nah ini tentunya ada beberapa tips nih Saya akan bongkar jurus-jurusnya Bagaimana cara montret yang keren tapi cuman pake handphone Nah ini terutama bagi yang punya bisnis online shop Atau apa aja ya Tapi ini kebetulan saya gak bisa mewakili semuanya untuk Apa namanya foto produk ini apa Nanti saya akan sambung di video-video selanjutnya Nah kali ini saya akan foto produk yang cukup gampang lah ya Cukup gampang parfumnya Dan saya cuman foto pake handphone aja Bener-bener saya foto pake handphone ya Jadi gak pake kamera profesional atau kamera Grollers DSLR dan sejenisnya Jadi cuman pake handphone Gak harus handphone yang iPhone Atau mereknya yang Android Atau tipe tertentu gak yang penting Punya kamera Kalau gak punya kamera gak bisa moto dong Terus saya berpikiran bahwa Sebenernya Sangat simpel Simpelnya kenapa Kita cukup dengan handphone Apa aja yang digunakan Untuk menunjang foto itu lebih bagus Lebih estetik Jadi jangan terlalu mainstream Jadi foto itu Kalau kita foto produk parfum atau baju Lah pokoknya begitu Oke lah itu kalau untuk kepentingan Mungkin kalian jualan online di sebuah platform Mungkin misalnya kayak Tokopedia Shopee dan lain-lainnya Nah itu foto produk katalog Dimana backgroundnya harus putih Harus apa Posisinya harus Bener-bener lurus Tapi kalau untuk Instagram Atau untuk kalian memikat Mata orang lain dari jarak jauh Ini kan media sosial ini kan memikat Daya pikat Harus mempunyai daya pikat Jarak jauh Jadi kita biar bisa Wih ini kok bagus ya produknya ya Nah ini Kita harus pintar-pintar ngakalin Gimana cara bikin foto keren Dan juga saya punya Properti pendukung Yaitu apa Jadi kalian tau kain tile Kain tile yang kain transparan Biasanya kalau buat cewek ya Kalau buat cewek baju gitu Kalau untuk Apa wedding biasanya Atau apa Crops Atau apa ya Rops ya Jadi kain tile yang transparan gitu Itu bisa Cama handuk Handuk yang putih polos aja Jangan handuk yang Sudah jelek Sudah Apa lamanya sudah gak bagus ya Jadi memang properti itu Harus kita pikirkan Jadi harus bener-bener yang Cocok Dengan produk kita Apa Pengennya kita apa Nah itu Jadi saya cuman pakai Papan putih Sama kain handuk putih Sama kain tile Nah coba ya Kita sekarang Praktek aja lah Oke Nah seperti yang saya bilang tadi Saya cuman pakai Apa ini ya Kain tile Kain tile seperti ini Kalau saya salah Dia benerin ya Ini kain tile Sama handuk Handuk putih polos Jadi Sama papan Papan putih Dan matahari Sudah Cukup Gitu aja Nah gimana cara motretnya Tentunya Kita cuman pakai handphone Dan pakai matahari Nah Kita bisa kreasikan Ada beberapa hal yang Kita bisa kreasikan Contohnya Ini saya akan Tata dulu ya Jadi kita harus Menata dulu Jadi kain tile nya Kita tata Kita atur dulu Nah karena ini kan ada Mutiara-mutiara nya Biar gak kelihatan Nah kita tata Ngacak aja Gak usah lah Gak usah terlalu rapi Jadi kita tata aja Seperti ini misalnya Nah kita tata Biar kelihatan Oke Kita tata Nah misalnya seperti ini Nah Misalnya seperti ini Kayak Kita bener-bener Nah sudah Tata Misalnya ini ada produk Parfum Produk parfum ini Kita akan Coba foto Kita taruh aja di tengah-tengah Simple Gak Gak harus pakai Teknik seperti apa Nah Pakai handphone Jangan lupa Handphone nya dilap dulu Banyak kotoran Ini kita kalau pegang-pegang Apa ini dilap dulu Nah Kita dilap dulu pakai Baju kita Oke Gini Nah Seperti ini Kita bisa Main Gak ada settingan apapun Jadi pakai mode kamera normal Natural aja ya Jadi bener-bener Normal Main gelap terangnya Jelas ya Main gelap terangnya cuman Digeser ke bawah Ke atas Udah Yang gak pakai efek Gak pakai filter Jadi bener-bener pakai Pure kamera Bawaannya aja Yang jadi tantangan Ketika matahari Di atas kita Ini kebetulan kan jam 10 Jam 10 Masih gak terlalu di atas Jadi baiknya Kalau foto jam berapa Kemana dan lainnya Ya kalau bisa Di bawah jam 10 harusnya Cuman kadang-kadang Kalau pagi Sekarang cuacanya juga Mendung Jadi kita cari yang Panas Atau mungkin Gak terlalu panas Karena ada Shadow atau bayangan Begini Ini kurang bagus Nanti kalau di foto Ada bayangan Gimana cara-ngatainya Nah kita ya cari aja Misalnya kita sedikit Tutupin begini Dengan satu layer Jadi Untuk modifikasi aja Untuk apa istilahnya Kreativitas lain lagi ya Misalnya Oke parfum berikutnya Misalnya Pertama Pake parfum Kita singkirin juga yang satu Kita akan rubah Kita rubah-rubah lagi Parfumnya Posisinya kita juga atur Jaraknya juga kita atur Cukup Cukup Apa Gak terlalu luas Tapi Gak terlalu sempit juga Gak terlalu fokus juga Jadi kelihatan Area Daripada kain-kainnya ini ya Kalau misalnya ada yang bocor Ada bayangan dikit Bolehlah di edit ya Tapi Kalau bisa Minimalis editing ya Nah biasanya di handphone itu kan Ada beberapa mode Ada mode Foto biasa Ada portrait Portrait itu agak lebih sedikit zoom Dan biasanya blur Belakangnya Atau bokeh ya Kalau kalian biasanya tahu Nah itu Bisa dipakai Tapi tergantung kebutuhan Nah sekarang yang pakai handuk ya Kalian bisa kreasikan Dia agak ketutup sedikit Gini Nah Ini juga bisa Kita coba lagi ya Misalnya kita pakai dua produk Sekarang Ini Saya punya dua Teknik cara motretnya Jadi Bisa kita letakkan Jadi misalnya framenya ini Ini gak harus kelihatan semuanya full Tapi Cuma kepotong aja Atau saya motret bayangannya Bayangannya aja Jadi Ini untuk aksen aja Saya coba lapisin dengan Apa Handuk Saya akan coba lapisin dengan handuk Nah Saya akan Nah gini Saya akan coba motret Bayangan dari daunnya Jadi ini Jadi ini memang harus tricky ya Harus dapet Dengan Puffin yang ini Oke Coba sekarang Saya akan letakkan Daunnya aja Tapi gak Saya foto bayangannya Misalnya seperti ini Oke Itu untuk salah satu produk yang kecil Yang Istilahnya gampang di foto ya Tapi kalau Kayak baju Atau apa yang lainnya Mungkin cara fotonya berbeda Makanan hampir sama Jadi kita bisa pakai Alas Kayu Di meja Atau mungkin Kita punya papan Seperti ini sendiri Itu juga bisa dipakai Jadi Coba Teman-teman praktek di rumah Dengan beberapa tips Yang tadi saya bilang Mudah-mudahan Berhasil Dan jualannya laris Terima kasih